Intro Pemirsa sejumlah perusahaan farmasi diduga melakukan kecurangan ia mengakibatkan ratusan anak dan balita menderita gagal ginjal akut lantas bagaimana perusahaan farmasi akan mempertanggungjawabkan perbuatannya berikut liputannya Kasus gagal ginjal akut yang banyak menewaskan balita dan anak dipicu oleh kandungan berbahaya dalam obat sirup Diduga ada kesengajaan dari pihak perusahaan farmasi yang menggunakan senyawa berbahaya dalam pembuatan obat-obatan sirup Mirisnya lagi hal tersebut tidak diketahui oleh pihak Bepom yang sebelumnya telah memberikan izin edar kepada pihak perusahaan Ada indikasi kemudian dalam penelusuran kami kemudian bersama kepolisian untuk menelusur sampai ke pihak importir kemudian distributor dari bahan pelarut ini sampai ke industri farmasi yang kami temukan telah melakukan pelanggaran itu ada indikasi memang ada kesengajaan dalam penggunaan atau perubahan dari sumber bahan baku yang tidak dilaporkan Tercatat ada tiga perusahaan farmasi yang terindikasi menggunakan bahan berbahaya antara lain PT. Yarindo Farmata, PT. Avifarma, dan PT. Pharmaceutical Industries Pihak Bepom juga telah melaporkan ketiga perusahaan tersebut kepada pihak kepolisian Sayangnya saat kami minta ikonfirmasi kepada PT. Avifarma di Kediri Jawa Timur pihak perusahaan masih belum bersedia diwawancara Kami juga mendatangi PT. Yarindo Farmata di Tanggerang, Banten Dan perusahaan lagi-lagi menolak mengkonfirmasi terkait kandungan berbahaya dalam produk mereka Mau izin ngasih surat Pak untuk kewawancara sama pihak Yarindo terkait yang kemarin Cuman kita mau ngasih ruang Pak untuk kewawancara, boleh gak Pak? Kewawancara ke siapa? Pak Vitalis, kalau yang kemarin kan yang ngobrolkan Pak Vitalis Tugas, maksudnya tugas luar Selain itu masih ada dua perusahaan farmasi lainnya yang baru-baru ini Diketahui juga menggunakan etilon glikol dan dietilon glikol dalam kandungan obatnya Perusahaan farmasi yang nekat menggunakan senyawa berbahaya dalam kandungan obat sirup Tentu sangat disayangkan Terlebih obat-obatan tersebut dibuat untuk anak-anak dan balita Juga ada motif ekonomi di balik hal ini Kenapa jauh lima? Karena yang namanya pelarut-pelarut profilin glikol ini Kalau dia digunakan untuk farmasi maka tadi grade-nya kan harus terpenuhi Katakanlah 99 persen Nah jika menggunakan profilin glikol dengan 99 persen Kosnya kan besar Nah bagi industri dalam ini yang nakal dalam ini Melihat kami punya relatif sama yaitu etilin glikol Dan harganya lebih murah Karena faktor ekonomi seperti ini kan Biasa dalam dunia bisnis kan Pertimbangan-pertimbangannya harganya lebih murah kan Maka produsen juga akan menghasilkan obat Juga relatif lebih murah Nah jadi celah-celah dari sisi ekonomi Satu disitu Yang kedua celah-celahnya juga Tidak ada suatu mungkin ketegasan disini Bahwa setiap industri yang memproduksi bahan kimia Karena ini memang bahan kimia Ya wajib menyediakan yang namanya MSDS atau SDS Safety Data Seat Material Safety Data Seat Kami pun mencoba mendatangi Bepom terkait lolosnya izin edar perusahaan farmasi yang mengubah komposisi obatnya dengan senyawa berbahaya Sayangnya kami tidak bisa menemui ketua Bepom Penilukito Menurut surat golongan bagi untuk permohonan wawancara Dengan di luarannya Itu ini atau yang lainnya Terkait tentang Tindak lanjut dari ubat Hari ini sih kayaknya gak mungkin sih Kalau kita masih ada acara juga Ibu juga lagi ada kegiatan Dan unit-unit teknis terkait juga lagi pada Keluar bencara Padahal Bepom perlu menjelaskan mengapa izin edar perusahaan farmasi tersebut bisa keluar Sehingga menimbulkan banyak kematian pada anak dan balita Sangat ada kelemahan pengawasan Karena memang kalau terjadi pengawasannya efektif Tidak akan terjadi peristiwa dan akibat seperti yang hari ini kita saksikan bersama Dia harus ingat Leading sektornya Topoksi utama Domain utama Ini adalah di BPOM Sehingga BPOM harus berkontribusi lebih besar Bertanggung jawab lebih besar Karena segala kewenangan-kewenangan Dan fungsi obat dan makanan itu Ada di lembaga BPOM Satu persatu perusahaan farmasi diperiksa pihak kepolisian Terkait penggunaan zat berbahaya dalam produk obat sirup Namun, mengapa izin edar bisa diberikan pihak BPOM? Benarkah BPOM juga ikut andil dalam meloloskan produk obat-obatan berbahaya tersebut? Terima kasih telah menonton!